Artis Catherine Wilson dituntut 8 bulan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pasal pengedar hilang karena jaksa menilai Catherine Wilson terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Tuntutan 8 bulan rehabilitasi diajukan jaksa penuntut umum dalam sidang di pengadilan negeri Depok, Jawa Barat petang kemarin. Sidang berlangsung secara virtual dan tidak dihadiri terdakwa Catherine Wilson atau yang kerap disapah Keket. Keket dinilai bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba. Terhadap tuntutan ini, penasihat hukum Keket akan mengajukan pleidoy atau nota pembelaan. Sebelumnya, jaksa mendakwa Keket dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengedar narkoba jenis sabu dengan acaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Keket ditangkap polisi di kediamannya di Pangkalan Jati, Jinere pada 17 Juli 2020. Saat ditangkap bersama petugas keamanan rumahnya yang bernama Jumadi, polisi menyita 2 klip sabu dengan total seberat 1 gram bekas sisa pemakaian. Keket mengaku mengkonsumsi sabu untuk menjaga stamina dan berat badannya selama 2 tahun terakhir.